Kita akan tetap pikirin yaitu namanya tapi cuma dalam keadaan yang udah konteksnya berbeda aja. Lalu kemarin-lalu masih berhubungan gak sama Suki? Ya iyalah, masih baru kemarin juga ketemu buat ngajakin anak-anak ketemu Mas Suki. Masih kita komunikasi, kita berharap walaupun udah gak bersama lagi ya masih baik lah gitu. Karena kan bapak anak-anak jadi kita harus tahu gimana kondisinya. Alhamdulillah kesehatan, kondisi kesehatan Indra Peti sendiri gimana? Alhamdulillah kemarin udah baik banget, muka dia udah aku ngeliat dia orang sakit malah. Jadi kayak, ya iya iya Mas Bapak, Umi juga kemarin nemenin, udah sekir banget, bagus banget. Kita kan udah bareng juga, udah berapa kali ya, kita udah bareng buat syuting juga gitu. Tinggal matanya sekarang memang nanti di tanggal 10.11 gitu dia mau operasi. Kemarin kan udah buk berbarun ya kak, jadi bawa kolak gak kak akhirnya? Enggak, gak sempet karena sebelumnya apa ya, gak tau dia ngedek kerjaan juga gitu pagi paginya dia gak sempet deh. Dulu di tengah kalangan sih, mungkin masih ada kegalauan? Enggak lah, untuk saat ini gak ada kegalauan sama sekali, makin kesini ya udah diikutin petunjuk Tuhan aja. Semoga ke depannya aku sama Mas Suti lebih baik lagi di depannya. Dulu di tengah kalanya kok berpokut habis sih gue kalo udah kelakuan. Ya, rumah sama anak-anak. Sekarang udah, otak aku udah buat anak-anak, kerja juga. Sekarang sih otak aku udah itu, gak ada yang lain lagi. Anak-anak udah suka nanyain juga gak ke nanyain bapaknya? Ya iyalah, udah setiap hari gitu. Udah kita video call-an, baru juga ketemu minggu kemarin gitu. Ini gak banyak yang berubah lah ya? Enggak ada, gak ada selesai sekali. Cuma tidak melihat, cuma gak keturun sama aja. Kadira, mungkin nanti seminggu sekali ada jadwal kabut untuk bareng-bareng sama anak? Tergantung, tergantung anaknya juga. Tergantung anaknya juga. Karena anaknya sekarang udah mulai banyak kegiatan minta satu minggu. Dia pengen ada, apa sih, apa sih namanya school ya gitu. Nah, ini biasanya sih dua minggu. Maksudnya juga dari kemarin kayaknya ketemunya dua minggu sekali gitu. Tapi kita gak ada yang tau kalau memang insya Allah rezikinya bagus, apa gimana kan bisa ketemunya mungkin lebih sering. Atau udah ada wacana liburan Idul Fitri gitu Kak, mungkin? Kalau liburan Idul Fitri kan udah masing-masing sekarang gitu. Kali nanti sebelumnya memang bakal anaknya ketemu sama bapaknya gitu, menemenin juga gitu. Atau bakal menemenin Mas Imra untuk koperasi? Gak tau juga ya, belum lihat jadwalnya juga. Kalau bisa, ya insya Allah semua pengen nemenin. Tapi kalau gak bisa, biasanya mereka video call untuk kasih tau kabar-kabar anak-anak juga. Berarti anak aslinya itu gimana? Ya anak-anak di aku, di aku sama di aku. Nanti kami tidak ada yang mengekang bapaknya untuk melihat anaknya, untuk ketemu sama anaknya. Cuma anak-anak memang di bawah naungan aku. Gila, ada permintaan gak sih? Untuk Indul Fitri setiap bulan harus sekian. Ya itu udah disepakati ya Mas. Itu udah disepakati itu internalnya. Dari awal udah disepakati udah aman semuanya gitu. Tapi Gila udah ada job tawaran ini kayak main seneton atau apa? Gak, kagak. Gak, gak, gak minat. Belum, belum, belum. Lagi cari manajer kayaknya. Ini manajer saya kok. Belum tapi minat ya? Hah? Belum tahu. Kita lihat rezekinya sekarang. Alhamdulillah sekarang kan aku udah mulai ya. Ada pekerjaan-pekerjaan masuk gitu. Tapi kalau buat di entertainmentnya belum. Di bidang apa kok? Di bidang apa kok? Ya dikirangin ini aja juga. Di media-media ini juga gitu. Ya Alhamdulillah udah banyak tawaran di situ. Tapi nantinya duluan? Ya iyalah. Gak mungkin kalau 12 tahun gak mikirin apa itu gak mungkin. Masih terus akan tetap mikirin ya itu namanya. Tapi cuma dalam keadaan yang udah konteksnya berbeda aja gitu. Gila. Untuk kesibukan sehari-hari nantinya gimana nih? Kalau setelah selesai cerai ini setelah ya... Untuk kesibukan sehari-hari nanti gimana? Biasa aja sih. Ya dari kemarin udah dijalani. Udah sibuk sama nganterin anak-anak. Abis itu nanti ada kerjaan kemana dulu gitu. Abis itu balik lagi jemput anak-anak. Ya udah gitu sih. Udah terbiasa. Seperti itu dari dulu juga emang udah begitu gitu. Cuma pulang ada suami. Sekarang udah gak ada suami gitu. Nunggu berapa tahun lagi menikah lagi nanti? Aduh belum tau. Sekarang mokusnya ke anak aja intinya gitu. Cepet amat. Nunggu berapa tahun lagi gitu. Gak tau. Kita lihat perjalanan Tuhan aja. Nah itu aja. Oke. Makasih. K Terima kasih telah menonton!